Menerapkan pola gaya hidup sehat selama berpuasa bukan hanya dari makanan saja lho, akan tetapi juga sangat dianjurkan untuk tetap bergerak tak seperti berolahraga. Apalagi bagi moms yang menjalani diet sehat di waktu berpuasa, selain terbilang ampuh menurunkan berat badan, berolahraga juga dapat menjaga tubuh kita agar tetap berenergi selama berpuasa. Lalu apa saja ya rekomendasinya? Tonton videonya sampai habis sih moms, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nikita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Pilates Rekomendasi olahraga saat puasa yang pertama adalah pilates, sebab olahraga satu ini hanya memerlukan intensitas ringan dan tidak menguras banyak energi, sehingga tidak menyebabkan dehidrasi. Yoga Yoga adalah salah satu bentuk latihan fisik dan mental yang baik untuk kebugaran tubuh, serta tidak terlalu menguras energi. Moms bisa melakukannya di siang hari dengan intensitas ringan di ruangan sejuk. Selain itu, moms bisa melakukan yoga secara santai 30 menit di sore hari sambil menunggu waktu berbuka. Jalan Santai Rekomendasi olahraga saat puasa yang lain adalah melakukan jalan santai di sekitar kompleks rumah. Selain menjaga kebugaran tubuh selama bulan Ramadan, jalan santai juga baik untuk kesehatan jantung dan tulang. Moms bisa melakukannya di sore hari sambil berburu takjil untuk berbuka puasa. Jogging Terakhir, moms juga bisa melakukan jogging di sekitar kompleks rumah yang sejuk dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Semoga bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!